Di video ini gue akan jelaskan cara export animasi dengan resolusi tertentu di My Animator 2.0 Langkah pertama gue yakin banyak dari kalian udah tau caranya Yaitu klik render kemudian pilih salah satu entah itu render image atau render animation Nah kemudian disinilah tempat kalian mengubah resolusi animasi yang akan kalian export Sebenernya ini udah disediakan beberapa resolusi kayak avatar untuk foto profil Kemudian video 720p, 1080p, 4K dan ada juga aspek rasio sinematiknya Namun sayangnya My Animator tidak menyediakan format vertikal Padahal sekarang untuk kalian upload video di tiktok, di youtube shot atau di instagram reel Kalian perlu aspek rasio yang vertikal Tapi jangan khawatir cara export dalam bentuk vertikal itu mudah banget Kalian ingat kalau disini masih ada pilihan custom Disana kalian dapat mengatur resolusi secara manual Tapi sebelum itu untuk memudahkan kalian lagi Sebelum kalian klik custom, kalian pilih dulu resolusi yang sudah disediakan Sebagai contoh gue pilih resolusi 1080p Dan ingat pilihnya bagian ini aja, jangan pilih yang sinematik Oke kemudian kalau udah kalian pilih baru kalian klik custom Nah karena tadi kalian udah memilih resolusi tertentu Jadi di menu custom yang perlu kalian lakukan cuma menukar tempat 2 angka ini Tapi ingat sebelum kalian tukar, kalian matikan dulu keep aspek rasionya Setelah itu baru boleh kalian tukar Ini gue contohin ya Ini 1920 pindah ke sini Kemudian disini diisi 1080p Kalau kalian lupa, ini bisa kalian klik untuk melihat resolusinya Btw, ini gue sesuaikan lagi arah kameranya Karena ketika aspek rasionya diubah, kemungkinan kamera di projectnya harus diarahkan ulang Tapi saran gue untuk kalian, kalau kalian mau atur aspek rasionya ataupun resolusi Itu kalian aturnya di awal Sebelum kalian membuat animasi, sebelum kalian melakukan apapun di project itu Daripada kalian harus menyesuaikan lagi karena kameranya gak pas Oke kalau dirasa semuanya udah pas tinggal pencet save Dan dapat kalian lihat disini animasinya udah dieksport dalam bentuk vertikal Selain resolusi, ada hal lain yang ingin gue sampaikan ke kalian mengenai eksport ini Tapi gue rasa akan lebih baik jika gue bahas itu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!